Nah ini kantor kodam kita ya 13 mereka ya Berada detailing ya teman-teman Nah ini Om Joni perlihatkan Buat anda semua Nah ini kantor gubernur Wow Om Joni buka kaca dulu Ini dia kantor gubernur Wow ini hujan ya Nah ini kantornya Bolda Sulawesi Utara Sayang hujan ya Ini Om Joni boleh masuk ke dalam sebenarnya Dia cuma di depan dia taman dan lain sebagainya Ini dia teman-teman ya rumah sakit ODSK Ya teman-teman yang mungkin belum tahu disini ada di jalan Betesda Boleh fart di waktu hujan Wow ini sebelah Kirom Joni Ada four point hotel yang besar itu tinggi ya Nah itu sebelah kanan kita IT center Dan disampingnya itu adalah Area Duta Hotel Area Duta Halo selamat pagi teman-teman Ketemu lagi dengan Om Joni dalam vlog jalan-jalan di Sulawesi Utara Oke teman-teman Oke teman-teman Om Joni hari ini akan jalan pagi ya jalan-jalan dengan kendaraan ya Kebetulan Om Joni ada sesuatu yang ingin Om Joni kerjakan di pagi hari ini Tetapi kelihatan Karena saat Om Joni Dari konbensinya Isi minyak Ternyata hujan Mulai turun dan Ini sudah sangat lembat Di kota Maradu Om Joni tadi kira-kira Sepuluh menit yang lalu Om Joni isi bensin ya di 3 alam dan Om Joni akan menuju ke jalan Betesda teman-temannya Dan ikut jalan 17 Agustus Kemudian Om Joni juga akan ikut jalan di Teling ya Jalan utama Teling Namun hujan ya Ini hujan Cukup lebat hujannya ini teman-teman Ya kita berada di Teling ya Posisi di Teling Dan Om Joni akan memperlihatkan kantor kodam Buat Anda ya di pagi hari ini Ya bagi Anda yang mungkin belum tahu ya Bahwa kodam 13 Merdeka itu dari tahun yang lalu Ya dua tahun yang lalu sudah ada di Manado Di Sulawesi Utara Kalau dulunya Kantor kodam Sulawesi Utara itu bergabung dengan Makassar Ya Jadi sekarang sudah berdiri sendiri Kodam 13 Merdeka Nah ini sepengetahuan Om Joni seperti itu Kodam 13 dia juga di Provinsi Sulawesi Tengah Bergabung dengan Kodam 13 Dan hari ini Om Joni akan memperlihatkan suasana Kodam 13 Merdeka kemudian kantor Gubernur dan Polda Sulawesi Utara Tiga kantor tersebut Om Joni ingin memperlihatkan kepada teman-teman pagi hari ini Masih di Teling Om Joni ya teman-teman Ini suasananya sebenarnya Om Joni ingin turun sebentar ya Memperlihatkan suasana di sekitar Mungkin memperlihatkan beberapa spot yang ada di sekitar perkantoran tersebut Tetapi ini hujan Om Joni tidak bisa turun ya Hanya di mobil saja Masih di Teling teman-teman Nah ini teman-teman masih di Teling Dan di sebelah kanan Om Joni ini sebenarnya kantor Gubernur ya Cuman depannya di Jalan 17 Agustus ya Ya ini Om Joni Kasih lihat di sini ya Ya seperti ini pintu masuk ya dari belakang ya ini Ini pintu masuk dari belakang itu kantor Gubernur Ini inspektorat daerah ya Nah kalau yang di samping sebelah sana itu Teman-teman adalah kantor Kodam 13 MbK Jadi dengan adanya Kodam tentunya daerah ini semakin kondusif ya Menurut Om Joni seperti itu Semakin kondusif Sebab Sulawesi Utara itu benar-benar berbatasan langsung dengan negara lain ya Jadi perlu pertahanan yang kuat Ya pertahanan juga keamanan yang kuat Yang bagus ya Nah teman-teman Di sebelah kanan Om Joni ini adalah Kodam 13 MbK Nah ini kantor Kodam kita ya 13 MbK Ya Berada detailing ya teman-teman Ya ini Om Joni perlihatkan Buat Anda semua Untuk menjaga keamanan pertahanan ya Di Indonesia bagian utara ya Sulawesi Utara dan sekitarnya Ini dia teman-teman ya Ini hujan Hujan lebat ini teman-teman Ya oke Masih hujan ya Kemudian ini akan memperlihatkan juga Buat teman-teman adalah kantor Gubernur dan Polda Sulawesi Utara ya Tiga kantor ya Yang Om Joni ingin perlihatkan Buat teman-teman Masih detailing dan Om Joni akan belok kanan ya Menuju jalan 17 Agustus ya Dari sini ya Nah ini Om Joni akan belok kanan teman-teman ya Ini hujan Lebat ya Jadi ketika Om Joni isi bensin tadi ya Itu sudah mulai hujan itu Sudah lebat Di kalah Kumaraka ya teman-teman Dan ketika Om Joni Jalan ke detailing ya Ini semakin Semakin lebat ini Ini masih di Teling ya teman-teman Oke kita akan belok kanan Menuju 17 Agustus Ini Sebelah sana Sebelah kiri Sudah Rike ya Sudah masuk Kelurahan Rike Sebelah kiri Jalan Babe Palar Kalau terus itu Jalan Babe Palar Itu juga tunggu ke Jalan Samratulangi Teman-teman ya Tapi Om Joni akan belok kanan Memperlihatkan Suasana di Kantor Gubernur ya Walaupun di depan saja Om Joni tidak bisa turun Oke teman-teman Kita masuk di Kawasan Kantor Gubernur Sebelah kanan Yang di sebelah kiri kita itu BI ya Ini jalan masuk Ini ya Ini jalan masuk Yang ke kiri ini Bank Indonesia Teman-teman Nah itu Nah ini kantor Gubernur Wow Om Joni buka kaca dulu Ini dia Kantor Gubernur Wow Ini hujan ya Ya itu dia Dan Di sebelah kanan dan kiri kita Di sini ya Di jalan 13 Khusus Semuanya itu adalah Perkantoran yang dibawa Pemerintahan provinsi Dan juga mungkin perkantoran Langsung dari pusat ya Seperti badan Dan kepala badan Kepala balai Dan lain sebagainya Ah disini tidak ada Kepala balai ya Kepala balai sungai dan badan Ada di Dan di Tikala Di Tikala dan mungkin ada di Minasantara ya Ya ini dia jalan 17 Agustus Dan di depan sana Nanti Om Joni akan belok Belok Kiri ya Tunggu nya akan belok kiri Dulu ke jalan Sabratulani Nah ini turun dari sini ya teman-teman Tidak dari bumi beringin ya Ini jalan terpendek Menuju ke jalan Sabratulani Dari jalan 17 Ya ini dia Di sebelah Kiri Om Joni Itu ada Restor ya Restoran cafe Bumi beringin Nah ini pemandangannya Udah bagus disini ya Ya ini lagi Itu kan sampah ini Ngambil sampah Oke teman-teman Kita masuk ke jalan Sabratulani Nah ini jalan Sabratulani Dari jalan 17 Agustus ya Kita belok kiri dan Kita terus Ke Wanea Kemudian kita akan Masuk ke Kerombasan Memperlihatkan Suasana Polda Kantor Polda ya Jadi tujuan Om Joni Tiga perkantoran Yang ada disini ya Yaitu Kodam Tiga belas Merdeka Kemudian Kantor Gubernur Dan Kolda Ya anda yang mungkin Tidak tahu Dimana tempatnya Itu Om Joni Sudah sampaikan tadi Kodam Tiga belas Berada di Teling ya Kemudian Kantor Gubernur Di jalan 13 Agustus Dan Kolda Di jalan Betesda Om Joni Hampir lupa ya Memang Kalau Sobpensiun Memang sering lupa Tapi Mestinya Tidak begitu Walaupun Om Joni sudah Pensiun Ya Om Joni Baru pensiun ya Tahun lalu Om Joni pensiun Dari salah satu BUMN BUMN Om Joni pensiun Biasanya Kalau BUMN Kan Umum 56 Berarti Ini Sudah 57 Ini teman-teman Tenang Masih Kuat bajalang Orang bilang Masih kuat bajalang Oke Teman-teman Ini jalan Sampratulangi Masih Hujan Ini Masih Hujan Dan Sepertinya Kalau hujan begini Motor-motor Kurang di jalan Ya ini Tidak ada motor Di sebelah kiri Kawasan Niaga Wahania Plaza Ya teman-teman Kalau masuk ke dalam Itu banyak Ini Banyak restoran Di belakang itu Banyak restoran Depan ini Belok kanan Om Joni akan Membawa Anda Menuju ke jalan Betesda Ini masih jalan Samratulangi Teman-teman Jalan Samratulangi Habis disini Teman-teman Ini jembatan Wania Jadi pernah Buat ya Sungai Dari jembatan Ini Sampai di Sungai Sario Ujungnya di Jembatan Sario Jembatan Boulevard Namanya Ini Perempatan Ini ada Patung Doktor Samratulangi Itu dia Aduh hujan ya Teman-teman Aduh Menjadi Kupit lagi Kaca Ini Anda bisa Tukar kaca Oke Teman-teman Masuk ke jalan Betesda Anda yang mungkin Cuma ingin Melihat Suasana pagi Seperti ini Ini ada Kantor keuangan Negara Teman-teman Kantor keuangan Negara Seperti ini Kemudian Di sebelah kanan Ada Gereja Betesda Sudah lama Sekali Ini Suasananya Lumayan Sudah 30 menit Hujan Ini Teman-teman Dan Intensitas Tentasnya Masih Ini Menurut Om Joni Tinggi nih Termasuk tinggi Termasuk Keras juga Ini Hujan Oke Sebentar lagi Kita akan Masuk ke Polga Beliau-beliau Yang mengawal Keamanan Di Sulawesi Utara Mereka Adalah Pengayom Masyarakat Melindungi Setiap Masyarakat Dari Kejahatannya Boleh Om Joni Bila mereka Adalah Amba Tuhan Yang Terus Menjaga Masyarakat Seperti itu Ya Nah Ini Polda Sulawesi Utara Di sebelah kanan Om Joni Berada Di Jalan Betesda Ya Teman-teman Nah Ini kantornya Polda Sulawesi Utara Sayang Hujan Yang begini Om Joni Boleh masuk Kedalam Sebenarnya Biar cuma Di depan Biar taman Dan lain sebagainya Pasti diizinkan Ini Bolda Bolda Sulawesi Utara Ya itu dia Teman-teman Oke ya Itu suasana Dan Ada satu Yang Harus Om Joni Sampaikan Agar Teman-teman Juga Tau Ya Disini Ada Rumah sakit Ya Rumah sakit Provinsi Sulawesi Utara Yaitu Rumah sakit ODSK Di Sebelah Kiri kita Rumah sakit ODSK Nah Ini bisa Kelihatan Dari sini Walaupun Hujan ini Bisa kelihatan Teman-teman Atau Om Joni Berhenti Sebentar Ini Paling tidak Memperlihatkan Dari sini Sayang Tidak bisa Memperlihatkan Buat teman-teman Ini dia Teman-teman Rumah sakit ODSK Teman-teman Yang mungkin Belum tahu Disini ada Di Jalan BTSK Ini dia Rumah sakit ODSK Teman-teman Ya Seperti itu Dan Pintu masuk Rumah sakit Dari Sebelah Sini juga bisa Ya teman-teman Ini juga bisa Ini teman-teman Ya Itu pintu masuk Ya dari situ Pintu masuk Teman-teman ya Ini tidak ada Oh bukan Ini tidak Tadi yang Pintu masuk Oke teman-teman Om Joni Masuk ke Jalan Jalan Walter Mungin Sidi Ya Om Joni Akan lanjutkan Teman-teman ya Mutar Disamping Om Joni Memperlihatkan Suasana Perkantoran Om Joni Akan Memperlihatkan Suasana Jalan Pirtendian Yang Hujan Ya ini Masih di Jalan Walter Mungin Sidi Ya ini dia Teman-teman Jalan Walter Mungin Sidi Ini Hujan Di Pagi hari Suasana Hujan Ya Om Joni Akan Belok Kanan Menuju Jalan Pirtendian Boulevard Ini Harusnya Om Joni Pelang-pelang Disini Sebab Kendaraan Cukup Banyak Nah ini dia Suasana Boulevard Di Waktu Hujan Wow Nah ini Benar-benar Hujan Lebat Ya teman-teman Ini benar-benar Lebat Hujannya Jadi Om Joni Tadi Jalan Cukup Panjang Dari Teling Menuju Samratulangi Kantor Gubat Nur Dan Polga Kemudian Om Joni Lewat Sini Jalan Tendean Boulevard Nah ini Suasana ya Suasana Jalan Biar Tendean Boulevard Di waktu Hujan Ya pagi hari Ya teman-teman Ini kira-kira jam 10 pagi ya teman-teman Ini jam 10 pagi Suasana yang ada Di sini Teman-teman ya Di Jalan Tendean Di kawasan Bisnis ya Kawasan Bisnis yang ada Di Kota Manado Manado Ini Sebelah kiri Om Joni Ada Four Point Hotel Yang besar Itu Tinggi ya Kemudian Mallnya ada Mallnya itu Lumayan besar Ini Sebelah Kiri Om Joni Sudah Seringkali Om Joni Sampaikan Dan Om Joni Ingin Memperlihatkan Suasana pagi Manado Di waktu Hujan Dan ini Cukup Cukup Lebak ya Sebenarnya Hujan ini Teman-teman Iya Masih Di Depan Sebelah kiri Adalah Kawasan Mantos Sebelah kanan Kita Itu Anda Pernah Mendengar Roti Ini Holland Bakri Holland Bakri Jual roti Roti Dan Disampingnya Ada Hotel Ibis Teman-teman Hujan Hujan Disini Juga Termasuk Lumayan Oke Berada Di Boulevard Hujan Hujan Masih Berlangsung Hujan Hujannya Sudah cukup lama Kira-kira Sudah hampir 40 menit Sudah dari tadi Tapi Aman Dan Tidak Menimbulkan Banjir Ini hujan Normal saja Ini normal Tidak Juga Begitu Keras Ya Kalau Hujan Begitu Deras Lain ya Pasti Amanannya Jatuh Dari Langit Ini Pasti Om Jodipunya Ini Babunyi Kuat Sekali Petak Petak Petakan Ini Kan tidak Masih Aman Kita Melewati Di Sebelah Kiri Ini Adalah Kawasan Bisnis Dari Megamas Ya Sebelah Kiri Ya Teman Teman Di Pagi Hari Di Tanggal 7 22 Hari Ya Teman Teman Seperti Ini Suasananya Lumayan Hujannya Membasahi Kota Masih Disini Teman Teman Sebelah Kirobjau Ini Mega Trade Center Ya Itu Mega Trade Center Ini Hotel Hotel Seperti Hotel Tadi Sudah Lewat Di Sebelah Kanan Om Joni Ada Hotel Quality Hotel Bis Sebelah Kiri Tenang Kanan Om Joni Ini Hotel Bis Masih Hujan Hujan Teman Teman Ya Bagi Yang Bekerja Silahkan Bekerja Yang Lagi Driving Silahkan Driving Tapi Jaga Keamanan Ya Hei Begitu Ya Teman Teman Jaga Keamanan Hati Hati Di Jalan Di Sebelah Kirobjau Ini Ada Mega Mall Ya Ini Suasana Di Mega Mall Ya Kira Kira Jam 10 Pagi Ya Ya Ini Masih Di Jalan Piotr Tendayan Kawasan Boulevard Ya Seperti Itu Sebelah Kiri Masih Kawasan Mega Mas Yang Di Sebelah Kanan Ini Ada Pempa Bensin Pertamina Tadi Sudah Isi Bensin Jadi Aman Teman Teman Nah Ini Suasananya Kita Akan Meninggalkan Sebelah Kiri Kawasan Mega Mas Kita Akan Memasuki Kawasan IT Center Dan Hotel Arya Duta Ya Nah Itu Sebelah Kanan Kita IT Center Dan Di Sampingnya Itu Adalah Arya Duta Hotel Arya Duta Menjadi Keliling Kota Manado Ya Saat Ini Dengan Melewati Perkantoran Yang Ada Di Sulawesi Utara Khususnya Kantor Kantor Di bawah Pemerintah Provinsi Kemudian Kodam Dan Polda Kemudian Masuk Kawasan Bisnis Jalan Pertendean Ya Dan Ini Akan Akhiri Video Ini Di Zero Point Ya Di Zero Point Oke Teman Teman Kita Lanjut Ya Nah Di Sebelah Kiri Om John Ini Ada Kantor Bang Sluggo Kantor Pusat Bang Sluggo Yang Baru Ini Yang Baru Ya Masih Belum Dibuka Teman Teman Kita Akan Belok Kanan Menuju Zero Point Ini Hujannya Sudah Mulai Meredah Teman Teman Ya Nah Nah Itu Zero Point Teman Zero Point Ya Itu Dia Oke Om Johnny Akan Jelok Kanan Ikut Jalan Samper Natul Langi Dan Sekaligus Mengakhiri Video Ini Ya Jadi Om Johnny Sudah Membawa Jalan Jalan Teman Teman Semuanya Mulai Dari Melihatkan Suasana Kantor Kodam 13 Merdeka Kantor Gubernur Kolda Dan Jalan Piertendean Boulevard Kawasan Bisnis Yang ada Di Kota Malado Oke Terima kasih Dan Sampai Jumpa Sampai Sampai